Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pfkmsf mudah-mudahan hari ini teman-teman bahagia dan diberikan kesehatan oke langsung aja teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nantinya lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya yang tentunya insyaallah teman-teman yang mulai merindu karena lebih besarnya ada ilmu saya bisa berbagi dengan tentunya tapi hanya disini saya ngalamin sendiri kita lihat karena ini sudah waktunya saya memanen anakannya oke teman-teman kita langsung saja nah ini dia teman-teman kandangnya dan disini gelodoknya teman-teman nah ini gelodoknya disini teman-teman pasti bingung tapi jangan ditiru teman-teman karena gelodoknya ini apa ya waduh susah ngejelasinnya teman-teman yang ianya ini teman-teman belum jadi tapi si jantannya apa betinanya sudah munjal atau angkut sarang jadi saya untuk putuskan sementara tapi disini bukan sementara jadi kayaknya sementeru sini teman-teman tapi jangan ditiru insyaallah sih secepatnya setelah panen sekarang saya rapiin karena gelodoknya gak kelihatan teman-teman ini namanya gelodok bayangan jadinya teman-teman bingung jadinya kalau ini gelodok emang ada gelodoknya di dalam jadi nanti kita buka baut 1 2 3 4 kita buka bautnya habis kita buka bautnya kita ambil anakannya tapi teman-teman harus ekstra hati-hati karena ini ada sepasang takutnya kita ambil tutupnya jatuh ya ngacir teman-teman burungnya alias sabur lah kalau kata orang Sunda teman-teman oke nah ini jantannya apa indukannya teman-teman nah ini indukannya ini teman-teman agak burung ini saya jantannya seri F teman-teman tapi sayangnya sudah agak sore teman-teman bukan agak sore teman-teman sudah sore sudah memahrib teman-teman jadi agak gelap nah ini apa mungkin kameranya kurang bagus teman-teman nah ini indukannya dan gelondoknya ada di atas yang di atas itu betinanya teman-teman dan yang jantan di bawahnya nah ini jantannya teman-teman oke teman-teman kita langsung panen saja teman-teman nah ini dia teman-teman gelodoknya nah ini teman-teman karena gelodoknya saya kasih nama gelodok misterius teman-teman karena banyak teman-teman saya yang mau beli suka pengen tau indukannya teman-teman jadi saya ajak ini mana gelodoknya jadi dia ini tidak kelihatan teman-teman makanya apa saya kasih nama gelodok misterius teman-teman jadinya teman-teman kalau bisa jangan ikutin teman-teman soalnya berisiko ini harus buka bau semua cara memanennya jadi kita langsung saja oke teman-teman nah ini dia taruh dulu ini teman-teman bukanya harus pakai obeng tidak seperti nampak gelodok tetap serang murai teman-teman tapi ini kelihatannya makanya teman saya itu apa yang beli itu bingung mana ini gelodoknya teman-teman kita lihat teman-teman ini buat tempat sementara teman-teman kita simpan sini sini aja hidupannya hidupannya bunyi terus teman-teman tahu mau diambil tapi teman-teman kalau bisa jangan ditiru karena bersikup takutnya yang diskhawatirkan biangnya atau pejantan atau betina terbang keluar lepas selamat selamat diambil diambil selamat diambil selamat diambil selamat ini teman-teman burungnya sudah mapan untuk dipanen ini usianya 8 hari selamat diambil diambil selamat diambil selamat ini teman-teman ini ada dua ekor kita jangan ditiru teman-teman karena bukan apa ya resikonya ini kita meleng sedikit terbuka mabur kabin teman-teman jadi hilang semua gak bisa tenak lagi anaknya hanya dua ekor teman-teman kita pasang lagi teman-teman nah ini teman-teman ini ada yang apa 8 hari dan ada juga yang maaf teman-teman ada juga yang 9 hari teman-teman ya oke 14 teman-teman oke teman-teman segini apa segini dulu sekian dulu maksud saya jangan lupa like share dan subscribe biar nanti teman-teman tidak ketinggalan video atau tentang seputar tenak hurai batu ala PPNSF Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum